Oke, disini yang pertama terdulu Dua Fair Dragon, kita coba ini aja Biar dia ada efek burnnya gitu guys Oke, kalau ada efek burn dia cepat mati gitu Jadi enaknya gitu ada efek burnnya guys ya Oke, kembali lagi sama gue Arya Ryo Oke, jadi seperti yang udah gue bilang kemarin Kalau kita akan coba buat exam special jaunin di level 60 Jadi kali ini gue bakal coba buat exam special jaunin ini Dari yang pertama sampai yang terakhir Pokoknya sampai ya sukses lah special jauninnya Jadi gue ngelakuinnya selama beberapa hari ke depan Oke, langsung aja kita ke dalam game ninja saganya guys Let's go Kita udah ada di game ninja saganya ini guys Oke, di ninja saganya ini Jadi kita langsung aja ke exam ini Buat menyelesain jaunin ke special jaunin guys Oke, ini kita udah ada di special jaunin challenge gitu Pokoknya ini stack pertama Ini yang pertamanya itu Oke, kita langsung aja start Pokoknya kalau disini gue yang hard ya Kalau 14 hari bisa selesai sebelum 14 hari Gue bakal dapet jutsu Terus dapet ya kayak biasa Ini yang jaunin gitu Baju dan genjutsu gitu guys Oke, kita langsung aja mulai Start Let's go Oke, nah yang ini itu spot the weapon ya Ini kenapa gue di PC Karena kalau misalnya gue main di HP itu Buat ngelesain special jaunin ini Yang pertama itu lumayan susah banget guys Susahnya itu karena Ya, karena kan tombolnya ini Touchscreen gitu kan susah ya Jadi, mendingan pake kursor dari PC gitu aja guys Oke, kita langsung start aja disini Langsung Nah, ini stack yang pertama Nah, ini stack yang pertama Oke, ini payung gampang banget Oke, udah dapet Sip Oke, stack pertama udah kelar Dan ini yang kedua lanjut Ternyata yang ini pokoknya lumayan gampang ya Berarti bukan ngelawan musuh gitu ya Oke, ini terus sama ini Oke, kalau di HP itu susahnya Kalau misalnya weaponnya deket-deket gitu Agak ribet guys Pencetnya itu Jadi, kalau disini kan pake kursor Enak gitu ya Oke, disini yang pertama Ntar dulu Ntar dulu Nah, ini kalau nyelip-nyelip gini Di HP itu lumayan sulit nih Tuh kan Kalau disini kursor enak guys Kalau di HP itu ribet banget dah Asli gak bohong Nah Di PC itu gampang karena pake kursor Oke, kalau kalian mau exam Jangan di HP mainnya Tapi di PC aja Oke, yang ini Ini Terus Mana lagi ini Salah ya Oh, nyaru-nyaru dikit Oke Mana lagi ya Oke, ini dapet Terus ini Sama ini Oke, mantap Yang keempat Kelar Dan sekarang yang level 5 Oke Level 5 Ternyata weaponnya makin banyak ya Oke Disini yang biru Terus yang ini ya Yang bukan yang ini ya Oke, yang ini Terus yang ini ya Ini Terus Mana lagi sih Payung ya Payung sama ini Oke, mantap Oke, mantap Level 5 udah kelar Dan sekarang level 6 guys Oke, let's go Level 6 Dan kita harus nyariin 6 weapon disini Oke, tak dulu Gue liat-liat dulu Dan weapon yang pertama itu Dimana ya Nyilip-nyilip Apakah ini Oh, bukan guys Weponnya Anjir, nyaru banget Nah, ini dia Ini Terus Ini Oh, bukan Tunggu Ini Terus Menulagi sih Ini Terus Terus Ini Terus Mana lagi nih guys Anjir Ini bingung Gue nih Tunggu 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 Anjir Oh, ini Ini Terus Sama Mana lagi ya Terus Ini ya Ah, bukan Bukan Sama ini Oke, mantap Kelar Level Oke, sekarang level 7 guys Oke, level 7 Oke, level 7 Makin banyak ya Gue fokus dulu guys Bentar Ini dia Satu Terus Ini dia Terus Mana lagi ya Ini Terus Ini ya Ini Terus Terus Sama Satu lagi Satu Lagi Satu Lagi Ini dia Oke, mantap Kelar Jadi pokoknya yang Stack Pertamanya itu Cuma begini-gini Doang Cuma Pilih weapon Doang Oke, mantap Ya Oke, jadi Biar gak lama Kita Lanjut Ke stack Kedua Oke Oke, kita lanjut Stack Kedua Tapi disini Kayaknya kita bakal Ngelawan musuh Gitu ya Ada for the Enemy gitu ya Jadi kita Recruit friend Dulu Bentar Oke, stack Satu Duanya Oke, langsung Kita mulai Start Let's go Oke, ini kita Udah masuk Di stack Keduanya ini Lawan musuh Bener kan Oke, kita langsung Kesini Mungkin ada Beberapa yang Gue skip Biar agak Cepet aja Oh, ternyata Musuhnya Satu Tadi keliatan Tertama Loading gitu Oke Ini gue Bawa temen Sampai dua Mungkin nanti Ada musuh Lagi Juga ya Oke Nih Gue bawa temen Yang ini Pokoknya level 60 juga Sama-sama Level 60 Kayaknya Nggak terlalu Susah sih Oke Ini kita Langsung Ini aja Kinjutsu Dualfire Dragon Biar ada Efek burn Gitu guys Jadi Nggak Apa Pokoknya Ada api-api Gitu Lumayan Biar Dia Kena Juga Efek Burn Oke Mantap Oh Ternyata Ini darahnya Lumayan tebal Juga ya Mantap Mantap Oke Ini Gue lagi Oke Biar Cepat Mati Biar Ada Efek Burnah Kritikal Mantap Oke Lumayan Gampang Gampang Stake Pertama Ini Gak Terlalu Susah Ya Ini Kita Serang Lagi Mati Mantap Oke Apa Sudah Selesai Satu Doang Oh Ternyata Lanjut Lagi Kayak Pas Jonin Gitu Guys Oke Kita Lanjut Nah Ini Ada Musuh Lagi Mungkin Akan Ada Banyak Ya Disini Oh Ada Dua Doang Tapi Bakalan Ada Boss Gitu Disini Gue Gak Tau Juga Karena Ini Masih Anak Buah Mungkin Oke Ini Kita Coba Kinjutsu Wire One Pier Biar Kena Dua Duanya Biar Lebih Cepat Gitu Oke Udah Mulai Oke Udah Lihat Bakalan Mati Dua Duanya Apakah Agak Kira Kira Gue Tau Ya Tapi Bakalan Kena Semoga Nga Miss Sip Mantap Darahnya Lumayan Sisa Tiga Perempat Berkurang Lumpanya Cepat Ya Oke Semoga Ini Darah Gue Sama Darah Temen Gue Sih Lumayan Banyak Jadi Ada Kemungkinan Ya Bisalah Sampai Akhir Yang Stake Satu Dua Ini Oke Nipet Kita Jalan Oke Sekarang Giran Kita Cepat Kita Serang Fokus Satu Orang Dulu Ntar Kita Sisan Satu Baru Kita Bantai Sekarang Temen Kita Yang Satu Temen Kita Ini Kena Stur Tampai Musuh Oke Mantap Banget Median Cell Jadi Musuh Nggak Bisa Jalan Sama Sekali Selama 2 Turn Kalau Gak Salah Dan Dikasih Chaos Juga Dia Nggak Bisa Jalan Lagi Oke Mantap Berarti Kita Serang Yang Ini Dulu Karena Yang Ini Nggak Bisa Jalan Ini Mempermudah Kita Oke Ini Kita Coba Ganti Weapon Dulu Biar Ini Cakranya Lebih Cepat Ini Karena Weapon Kita Cuma Nambahin Darah Doang Kita Ganti Weapon Ntar Weapon Itu Nah Ini Dia Lewat Weapon Itu Oke Kita Ganti Yang Ini Biar Darah Kita Ini Cepat Nambah Oke Mantap Kita Oke Mantap Banget Dan Ini Gue Ini Aja Pake Game Jutsu Meteor Combo Oke Mantap Langsung Mati Oke Apa Udah Kelar Lanjut Lagi Berarti Stack Yang Satu Satu Cuma Pilih Stake Yang Satu Dua Ini Kayaknya Ada Tiga Lawan Tiga Musuh Dan Yang Terakhir Disini Kayaknya Boss Bener Oke Mantap Oke Ini Kita Yang Terakhir Lawan Boss Dan Turit Ibarat Enak Buahnya Dia Laya Enak Buahnya Dia Juga Ada Jadi Dia Kita Sama Nih Tiga Lawan Tiga Kalau Tadi Kan Satu Lawan Tiga Atau Dua Lawan Tiga Sekarang Imbang Coba Gini Biar Ini Kita Stun Dulu Aja Kita Stun Oke Kita Stun Biar Kena Semua Semoga Gajeng Gak Miss BEM Kena Semua Mantap Tiga Kali Apa Dua Kali Kena Stun Gitu Gue Lupa Pokoknya Yang Enak Pastinya Oke Pet Kita Nah Kalau Ada Aura Gini Di Mikoket Biasanya Emang Suka Apa Ya Ada Nyitain Efek Burn Gitu Di Dia Lumayan Enak Sih Kalau Buat Yah Nge-hit Lawan Nge-hit Boss Ya Work It Oke Ini Kita Langsung Aja Ini Ya Kim Jutsu World Wine Peel Oke Ini Biar Kena Semua Semoga Gak Miss Jadi Semuanya Kena Teknya Gitu Oke By the way Ini Gue Main Di PC Bukan Di HP Karena Biar Lebih HP Lanjutin Aja Karena Yang Stake 11 Tadi Itu Kan Susah Kalau Main Di HP Jadi Kita Di PC Oke Nah Kena Semua Ternyata Guys Oke Mantap Oke Ini Kita Lanjut Lagi Musuh Sudah Pada Mati Sisa Gua W1 Sama Ini Kita Coba Ini Sisa Dikit Lagi Darah Musuh Nih Karena Ada Yang Berapa Tadi Gua Skip Sengaja Biar Lebih Cepat Oke Kita Ganti Weapon Lagi Kita Ganti Weapon Biar Nambah Akurasi Sama Demang Kita Ganti Weapon Yang Tadi Kita Pake Nah Kita Ganti Weapon Ini Langsung Kita Can Jucu W1 Film Semoga Aja Langsung Kena Gak Ganti Oke Sengaja Bos Enak Gitan Oke Let's Go Bam Oke Gak Mis Sisa Satu Perempat Biasa Lumayan Banyak Nih Dikit Lagi Mati Nah Blending Sama Chaos Oke Mantap Mantap Ini Skill Gua Kehabisan Jadi Kita Ketop Aja Kita Ketop Oke Mantap 981 Jadi Weapon Gua Itu Berasa Kayak Skill Juga Kayak Oke Lumayan Sakit Kita Coba Pake Ini Oke Biar Gak Terlalu Gak Terlalu Apa Musuhnya Gak Terlalu Sakit Lebih Kita Lebih Bedi Oke Pet Kita Sayangnya Cuma Basic Attack Doang Cuma Ngetuk Ngetuk Doang Kalau Misalnya Nggak Ngetuk Kayaknya Dia Bakal Ngasih Efek Perum Yang Banyak Banyak Oke Tentu Lumayan Banget Oke Kita Ketuk Lagi Aja Weapon Gua itu Lumayan Berguna Terus Damagenya Itu Sakit Jadi Di atas Rata-rata Kalau Level 60 Biasanya Attack Rata-ratanya Cuma 500an Kalau Nggak Salah Oke Ini Skill Kita Kita Coba Pake Skill Kita Bandingin Sama Weapon Yang Gua Pakai Oke Sayang Sekali Tapi Musial Oke Efek Kita Udah Mulai Biasanya Damagenya Itu Akan Nambah Kuat Nambah Gede Kita Coba Ini Aja Biar Dia Ada Efek Burn Nya Gitu Guys Oke Kalau Efek Burn Dia Cepet Mati Jadi Enak Gitu Ada Efek Burn Nya Masih Semoga Gak Miss Oke Mantep Banget Langsung Critical Kayaknya Dia Bakal Mati Soalnya Kena Efek Burn Gitu Dua Hal Dalam Kalau Gak Salah Efek Burn Oke Pet Kita Masih Efek Burn Biasanya Efek Burn Nah Kan Aduh Sayang Sekali Miss Coba Kalau Ngabis Mungkin Kombo Dan Mungkin Langsung Langsung Mati Nah Udah Mulai Nongol Efek Burn Tadi 2300 Langsung Kurang Darat Dan Disini Kita Coba Pake Genjutsu Metor Kombo Kita Lihat Ya Biasanya Ada Demek Reduce HP Gitu Oke Mati Mati Apakah Langsung Mati Oke Mantep Banget Kayaknya Langsung Mati Oke Pokoknya Stack 11 Sama Stack 12 Yang 11 Itu Cuma Nyocokin Wappone Dan Stack 12 Itu Melawan Boss Kayak Begini Oke Mungkin Ini Bakal Ngebantu Kalian Jadi Kalian Sebelum Ini Kan Ada 14 Hari Sebelum 14 Hari Kalian Akan Dapetin Jutsu Gitu Kali Ya Kalau Misalnya Berhasil Oke Dan Mungkin Next Video Kita Bakal Ngelanjutin Terus Oke Stay Antone Di Channel Ini Oke Gue Riyario Sampai Jumpa Di Next Video Oke Goodbye Sampai 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 Sampai